Musik Rekonstruksi telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Utara. Total ada 44 adegan yang telah dilakukan secara keseluruhan. Kini para pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan 338 dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dan dua laporan polisi lainnya terkait kepemilikan senjata api Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dengan hukuman minimal 20 tahun penjara. Tim penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan rekonstruksi atas pembunuhan pengusaha pelayaran di Royal Gading Square yang terjadi pada 13 Agustus 2020 lalu. Rekadegan eksekusi pembunuhan dilakukan oleh enam tersangka yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Kejadian yang sudah terencana tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020. Tersangka M dan S sedang mengintai korban dari warung nasi. Lalu tersangka S melihat korban keluar dan memberikan isyarat kepada M. Tersangka M berpapasan dengan korban di TKP kemudian melakukan penembakan sebanyak lima kali. Di tembakan yang kelima, korban jatuh dan langsung tewas. Tersangka M lalu melarikan diri dan melempati pagar Ruko kemudian dijemput oleh tersangka S. Wadir Krimung Polda Metro Jaya, AKBP Calvin Siman Juntak menyebutkan motif penembakan tersebut lantaran NL yang bekerja sebagai karyawan korban sakit hati dengan perlakuan korban. Tersangka NL juga mengaku kerap diajak perhubungan badan oleh korban. Tahapan pertama adalah 36 adegan yang terkait dengan pembunuhan berencana yang tersangkanya ada 10 orang. Tersangka 10 orang ini dibagi menjadi 3 peran. Peran pertama adalah mastermind atau yang menggagas, yang menginisiasi terjadinya pembunuhan berencana. Yaitu tersangka NL dan tersangka MN. Di sini ada 2 laporan polisi yang kita edikan. Yang pertama ada proses bagaimana perencanaan pembunuhan. Ini dengan tersangka 10 orang. Mulai dari NL sampai dengan para tersangka lain sesuai dengan peran yang masing-masing. Kemudian ada LP yang kedua undang-undang darurat nomor 12 tahun 51. Bagaimana mereka tahun 2012 itu disinyur JD ini membeli senjata api. Tadi sudah di peragatan sekitar 7 adegan pagi tadi. Itu tahun 2012 kemudian disinyur JD ini disimpan senjata tersebut untuk pribadinya. Mega Oktavia Sari dan Ariel Henani, Tribrata TV, Salam Tribrata.